Assalamualaikum pagi mama mama semua ayo bangun jam segini ya tugas kita sudah menanti pagi-pagi gitu nih diawali dengan mengerti nasi uduk guys sisa semalam abis kejikiran bapak-bapak itu kebetulan bapak aku tuh ada pengajian malam Jumat karena kita di Jakarta pada masih pada aktivitas ya udah kita datangnya malam Sabtu Oh enggak acaranya tuh diundur jadi malam Sabtu gitu guys ini aduh penampakan piring kotor bikin sepet banget mata ya guys ya belum sempet dicuci semalam tuh udah lelah banget jadi ya udahlah kita lihatin aja nih guys gitu kelar juga kalau dilihat bikin matukan kelarkan ikali gitu ya udahlah Alhamdulillah dah beres perpiringan tuh kan kakek baru pulang dari masjid mau bikin teh rupanya dia gitu aku mau lihat suasana depan nih gimana pagi-pagi tuh kayaknya seger banget ya kalau di kampung bawaannya tuh itu ada kakak aku yang lagi beres-beres sisa semalam sampahnya banyak banget gitu aku bagian dapur di bagian depan rupanya kita dilihat aku lagi beres-beres di dapur ya udah dia ke depan kali beres-beres segitu nah kan aku mah mau video-video in aja nih aktivitas pagi aku di selama di kampung tuh lumayan dua hari guys dari Jumat sore aku berangkat gitu keseruannya pokoknya nanti ikutin aja ya guys ya nih udah sampai kebon nih guys aku di kebon tuh kayaknya bawahnya adem banget kalau pagi-pagi gini ya seger gitu ada pohon salam pohon ceri namanya pohon ceri yang yang buat gue ulang tahun tuh sempet berbuah sih cuma belum sampai merah udah rontok dan ini lagi lagi berkembang lagi nih guys nih mudah-mudahan jadi dan kita bisa menikmati ya apa karena iklim kali ya sama pohon sirsak juga nih lumayan ada buahnya nah sirsaknya udah gede banget loh gitu ini baru belajar nih guys gitu bukan bermaksudnya baru pertama kali berbuah gitu maksudnya gitu sirsaknya itu dan dan berbaca-baca yang pohon pisang ada di sini entahlah pisang apa namanya gitu tapi yang jelas kita bisa menikmati hasilnya buahnya tuh manis aku tuh dari pertama datang tuh udah salpok sama pohon paya ini guys apa paya gantung yang kita bisa tumis itu kembangnya cuma aku lupa bilang sama bapakku gitu tahu-taunya ada yang minta main kasih aja ya udahlah belum rejeki aku aku seneng tuh ditumis pakai ikan teri gitu nah ini pagi-pagi kita udah sarapan nih jam berapa sekitar jam tujuan nih sarapan apa adanya nih lontong pakai sambri gue udah nampol sebenernya sih nasi uduk udah pada udah mateng udah maksudnya udah siap saji cuma tadi nggak sempet kerekot anak-anak pada sarapan nasi uduk itu pakai semur dan ini dilanjut siangnya kita mau jalan-jalan maksudnya mau ngebakso lah gitu romannya seger kali ya bakso rame-rame pada motoran guys aku ditinggal udah bener-bener ngajir ini berlalu naik saja oh iya aku mau cerita sedikit yang kesempatan channel ini ini sebenernya langsung bikin aku ya bikin dari tahun 2011 karena aktivitasnya dia udah sempetan lagi-lagi guys jadi ya udah aku isi aja ya aku isi dari kotor kosong kayaklah buat gitu iburan eh udah ini nyampe nih guys aku sama adekku udah pesen gitu tinggal tunggu aja kita di meja yang udah di itu itu udah pada nunggu di sana tuh gitu pesenannya tinggal nanti tinggal dianteng ini nih jadi aku kadu bukan encak adu maksudnya entah ini punya siapa nih entah punya siapa gitu tapi alhamdulillah sih udah terkoordinir semua dan kita nikmati penakan-penakan adek-adek kakak gitu ini ada kakak ipar sama bapak aku karena mejanya itu kurang ya udah akhirnya dia menyendiri bukan menyendiri maksudnya berduaan di pojokan gitu ya nggak apa-apalah kan masih deketan juga tuh Sandy seneng banget dia mantap kata dia bakso plus mie ayam pokoknya nampol deh siang-siang bolong gini makan bakso apa lagi mie ayam tuh dia di sana berdua bapak aku sama kakak ipar aku nggak kebagian gitu ya sambil aku menikmati mie ayam aku sama basoku nih lanjut lagi ya guys ya soal channelnya ini sayang ya kalau dilanjutin gitu guys oh iya salpok sama aku salah ambil ini garpudu duanya taunya guys gitu aduh liar liar terus aku tuh mohon bantuan banget sama teman-teman semua di komen ya banyak banget nih masih kekurangan ini itu ini itunya aku baru mencoba nih guys dari ngambil video ngedit isi suara baru banget baru mencoba banget gitu loh aku tuh cuma sayang aja kalau channel ini tuh nggak belum di ini sebenernya sih dilanjutin cuma dia belum sempet aja gitu nah ini ponakan aku lah ngapa ini baso dikecapin udah kayak pentol aja dikeja gigi dikit-dikit lah Neng makannya aduh aduh nah udah kelar kita lanjut pulang nih guys udah pada kenyang tadinya mau jalan-jalan kalun-alun cuma kayak panas banget dah udah kenyang pula mau rebahan aja bawahnya ya pulang kita gitu ya ambil jalan ini aku mau penasaran kritik komediadis ya gimana kayaknya biar ini aduh goyang-goyang banget ngambilnya kalian tuh nggak pada puyeng gitu ya gitu lihat gambarnya soalnya aku tuh seneng banget sepanjang jalan tadi tuh aku lihat banyak yang buang kan aman hias tuh seger kan guys dilihatnya makanya aku coba untuk ambil gambar biar ada kemampuan pandangan yang cara aku lihat di Jakarta gitu guys sebenernya sih disini udah padeng juga udah banyak rumah nah cuma masih ada yang bisa kita lihat dah seger-seger gitu terus disini monak-anakku ternyata monurnya tuh remnya kurang temen ada insiden tuh hampir monabrak tukang kembang Astagfirullahaladzim aku hampir deketa iya 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 bap lu gimana sih tapi alhamdulillah nggak dah sampai juga kita di rumah bapak aku gitu udah demikian dulu ya guys ya untuk hari ini nanti kita lanjutin lagi wassalamualaikum bye-bye bye selamat menikmati